Untuk proaktif adalah jalur penghargaan, dimana jalur penghargaan ini dikhususkan bagi Anak-anggota Polri yang mempunyai kriteria yang bersangkutan punya prestasi, punya penghargaan Kapolri yang atas prestasinya Kemudian juga anak-anggota masyarakat yang mempunyai kontribusi orang tuanya kepada organisasi Polri Baik itu terkait dengan ikut keterlibatan dalam membantu, dalam menjaga situasi kamtipmas Kemudian ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan organisasi Termasuk juga membuat hal-hal yang dalam rangka peningkatan organisasi Polri Kemudian yang ketiga adalah pencarian bakat atau talent scouting Ini antara lain melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik Kemudian untuk prestasi akademik ini bisa saya jelaskan khususnya bagi adik-adik yang punya prestasi Baik itu prestasi terkait dengan prestasi yang bersangkutan adalah juara untuk olimpia desain Kemudian juga baik itu di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional Kemudian untuk prestasi non-akademik bisa saya jelaskan bahwa prestasi di bidang olahraga Kemudian prestasi terkait dengan juara MTH Kemudian hapis Al-Quran maupun juga yang bersangkutan menjadi peserta paski berah nasional Nah ini yang diberikan jalur khusus melalui rekrutmen proaktif Sudah tadi dijelaskan berarti membuktikan bahwa Polri memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak bangsa Jadi tidak usah khawatir mau dimanapun tinggalnya Mau seperti apa persennya yang penting ada kemauan Otomatis juga belajar Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya itu yang paling penting untuk bisa menjadi anggota Polri Begitu ya Jenderal ya Dan kemudian Jenderal untuk persyaratan yang harus diselesaikan Harus dilakukan oleh para calon pendaftar Itu kan ada persyaratan umum dan persyaratan khusus Itu apa saja boleh dijelaskan Jenderal Terima kasih kepada Sobat Polri sekalian Bisa saya jelaskan bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian negara republik Setidak danjanya untuk menjadi anggota Polri Dipersyaratkan minimal adalah yang pertama adalah warga negara Indonesia tentunya Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat Kemudian berumur minimal 18 tahun Kemudian sehat jasmani dan rohani Tidak pernah dipidana karena melakukan pelanggaran atau kejahatan Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercelah Ini adalah bagian dari persyaratan secara umum Ada pun persyaratan khusus Khususnya untuk persyaratan akwal Ada kekhususan misalnya nilai rata-rata Untuk yang lulus tahun 2019 Itu nilai ujian nasional minimal 70 Kemudian untuk yang lulus 2020-2021 Nilai rata-rata ijazah minimal 70 Kemudian bagi yang ijazahnya menggunakan alfabet Itu nilainya adalah rata-rata B Kemudian untuk tahun 2022 Nilai rata-rata adalah 75 Kemudian tahun 2023 adalah Nanti akan ditentukan Kemudian karena adik-adik ini tahun 2023 Masih dalam proses untuk kelulusan Sehingga belum kita tentukan Demikian untuk wilayah tertentu Misalnya untuk Papua dan Papua Barat Itu ada hal yang lebih khusus Misalnya untuk tahun 2019 Yang bersangkutan nilai ujian nasionalnya adalah 60 Rata-ratanya Kemudian untuk tahun 2020-2021 Ini nilai ijazahnya adalah minimal 65 Atau untuk yang menggunakan alfabet adalah Kriterianya adalah minimal C Kemudian untuk nilai rata-rata tahun 2022 Ini adalah rata-rata minimalnya adalah 70 Atau alfabetnya B Dan yang 2023 Ini sama dengan yang lainnya Akan ditentukan kemudian Kemudian bagi yang lulusan tahun 2023 Yang masih duduk di kelas 12 Ini nanti menggunakan nilai rata-rata rapot Yaitu ya akan digunakan nilai rata-rata rapot Yang khusus Yaitu akan menggunakan alfabet Apakah itu ABC Dan khususnya untuk nilai rata-rata A Yang menggunakan alfabet Khusus yang Papua dan Papua Barat Semester 5 kelas 12 Itu menggunakan minimal adalah 75 Yang digunakan memang rapot kelas 12 Betul Yang digunakan untuk tahun 2023 adalah nilai rapot Kemudian untuk berikutnya Terkait dengan persyaratan umur Persyaratan umur untuk AKPOL adalah Minimal adalah 16 tahun Kemudian maksimal 21 tahun Kemudian terkait dengan domisili Domisili adalah minimal 2 tahun Di tempat pendaptaran Dan ada kekhususan bagi yang Putra-putri, Polri, TNI, juga ASN Diberikan kekhususan yang kurang domisili 2 tahun Itu bisa mendaftar dengan ketentuan Adalah domisili minimal 6 bulan Yang bersangkutan dengan melampirkan KK ataupun KTP Kemudian orang tua peserta Sedang atau pernah bertugas di tempat tersebut Ini dibuktikan dengan Orang tua melampirkan jabatan Terakhir di tempat tersebut Minimal dalam 2 tahun ini Yaitu tahun 2021 sampai 2023 Sehingga bagi adik-adik yang Mendaftar di tempat pendaptaran Belum 2 tahun Perlu melampirkan surat keterangan orang tua Khususnya jabatan orang tua Ataupun orang tua pernah tugas di tempat itu Ini mewadai bagi orang tua Yang punya tugas yang sering berpindah Tour of the area Nah tentunya ini kadang-kadang Anak juga dibawa ikut serta Sekolah atau tinggal di tempat Orang tua bertugas Ini kita mewadai tersebut Kemudian untuk yang khusus lain Khususnya untuk penerimaan pintara Umur untuk SMA Ini adalah minimal 17 Kemudian maksimal 21 Kemudian yang berijasa D1 sampai D3 Maksimal 23 Kemudian juga Polri Menerima pendaptaran dari Mereka yang berijasa D4 sampai S1 Ini umur kita berikan kelonggaran Sampai 25 tahun Kemudian untuk domisili Ini juga sama Khusus untuk penerimaan Anggota pintara Itu adalah domisilinya Dua tahun Tapi khusus untuk Orang asli Papua Atau OAP Ini yang berdomisili di Papua atau Papua Barat Ini menggunakan dasar Berdasarkan KTP Ataupun KK keluarga Kemudian bagi yang mereka tinggal Di luar Papua atau Papua Barat Ini juga diberikan Kesempatan untuk Mendaftar di Tempat tinggal Atau Pada saat yang bersangkutan Mendaftar Di luar Wilayah Papua Papua Barat Demikian juga Dia diberikan kesempatan juga Apabila Mendaftar kembali Ke Wilayah asal Ya akan dia kembali Ke Papua Atau Papua Barat Dia boleh Mendaftar Di tempat itu Tanpa memperhatikan Domisili waktunya Ya tentunya ini menjadi Keringanan Bagi mereka Yang Orang asli Papua Ini harapannya juga bisa Merekrut Sebanyak mungkin Calon Anggota Polri Dari orang asli Papua Khususnya yang Nanti kita akan tempatkan Di Wilayah Papua Dan Papua Barat juga Kemudian Untuk Ijazah Khususnya yang program D1 Sampai dengan Sarjana Ini minimal Punya IPK Adalah 2,7 Kemudian Untuk Tinggi Badan Ini juga ada Pengkhususan Khusus untuk pria Adalah 165 Kemudian Wanita Adalah 160 Kemudian Khusus untuk Wilayah Perbatasan Ini Kita berikan Toleransi Khusus untuk Pria Adalah 163 Kemudian Untuk wanita Adalah 158 Ini Dalam rangka Kita Bisa Mengakomodir Para peserta Yang tinggal Di daerah Pendalaman Pendalaman Kemudian Untuk di daerah Pegunungan Kita juga ada Hal khusus Untuk pria Kita Akomodir Mereka yang tinggi Badannya 160 Kemudian Untuk wanita Sampai 155 Kemudian Kemudian Untuk Yang khusus Lain Khususnya Terkait Dengan Persaratan Penterimaan Anggota Pol Air Ini Untuk Ijazah Serendah-rendahnya Adalah SMU Ataupun SMK Meliputi Jurusan Teknik Perkapalan Atau Kemaritiman Kemudian Untuk Yang Program D1 Sampai Sarjana Minimal IBK 2,7 Dengan Prodi Yang terakreditasi Dan juga Meliputi Program Studi Studi Nautika Kemudian Teknologi Kelautan Pemeriksaan Kapal Dan Teknologi Konstruksi Pembangunan Ini Untuk Mengakomodir Calon Anggota Polri Khusususnya Yang akan Diarahkan Menjadi Bertugas Di Pol Air Kemudian Untuk Calon Anggota Polri Bakom Sus Khusus NAKES Ini Juga Ada Khususan Khususnya Terkait Dengan Mereka Yang memiliki Ijazah D3 Sampai S1 Ini Meliputi Program Studi Yaitu Kebidanan Keperawatan Farmasi Kemudian Keperawatan Anestesi Kemudian Kesehatan Gigi Dan Radiologi Ini Memang Yang Banyak Dibutuhkan Oleh Polri Saat Ini Karena Polri Mengembangkan Beberapa Fasilitas Kesehatan Di seluruh Indonesia Sehingga Sehingga Kita Butuh Banyak Tenaga Kesehatan Untuk Bisa Mendukung Kebijakan Tersebut Para Sahabat Polri Bisa Melihat Di Pengumuman Pendaftaran Polri Melalui Website Penerimaan.polri.go.id Nanti akan Lengkap Di situ Baik itu Perseratan Umum Maupun Perseratan Khususnya Sehingga Disesuaikan Dengan Minat Dan Latar Belakang Ijazah Dari Para Sahabat Polri Itu sendiri